selamat menikmati untuk mendapatkan pengertian hukum perdata kita akan melihat dulu mengenai pengertian yang diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian disini diartikan sebagai gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran pemahaman kesanggupan, intelijensi untuk menangkap makna suatu situasi sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia definisi diartikan sebagai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas batasan sehingga menurut Van Appeldoren bahwa hukum itu sangat sulit didefinisikan mencari pengertian tentang hukum sama dengan mencari pengertian sebuah gunung bedanya hukum tidak dapat dilihat dalam bentuk rupa dan wujud sedangkan gunung dapat kita lihat sehingga batasan gunung yang kita lihat dari sudut pandang kita adalah sebuah kenaikan muka bumi agak curam jika dilihat dari ketinggian dan pada segala pencuru bumi lebih tinggi dari sekitarnya yang ada namun untuk memberikan batasan diperlukan definisi atau pendapat dan pada slide ini kita akan melihat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dimana menurut Prof. Sri Sofyan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain sedangkan pengertian yang diberikan oleh Prof. Subekti hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua pokok uang yang mengatur kepentingan perseorangan kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan melainkan perkembangan masyarakat di banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik misalnya hukum perkawinan dan hukum ketenaga kerjaan dan sebagainya pluralisme hukum perdata disebabkan pengaturan hukum perdata selain bersumber pada KUH perdata juga bersumber pada hukum Islam dan hukum adat sepanjang belum diatur dalam ketentuan baru yang merupakan produk legislasi nasional dan berlaku secara nasional ketentuan hukum perdata yang merupakan produk legislasi nasional antara lain undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria ketentuan hukum perdata yang masih bersifat pluralisme yang bersumber pada hukum waris perdata yang diatur dalam KUH perdata hukum waris Islam yang diatur dalam hukum Islam dan hukum waris adat yang diatur dalam hukum adat salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah dikodifikasikan atau disusun suatu norma hukum secara sistematis dalam suatu kitab peraturan perundang-undangan contohnya KUH perdata atau yang kita kenal dengan BW bergelik webbook yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis yang terdiri dari 4 buku buku 1 berjudul tentang orang buku 2 berjudul tentang kebendaan buku 3 tentang perikatan dan buku 4 tentang pembuktian dan daluarsah sistematika hukum perdata terbagi atas 2 sudut pandang yang pertama dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan yang kedua menurut kitab undang-undang hukum perdata sistematika hukum perdata dari sudut pandang ilmu pengetahuan terbagi atas 4 bagian yang pertama membahas tentang diri seorang atau hukum perorangan di mana memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum kecakapan cakap untuk memiliki hak tertentu cakap untuk bertindak atau cakap untuk mengaksanakan haknya ketiga hal-hal yang mempengaruhi kecakapan tersebut bahasan yang kedua dalam sistematika hukum perdata dari sudut pandang ilmu pengetahuan adalah mengenai hukum keluarga yaitu hukum yang membahas tentang keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga misalnya perkawinan kekuasaan orang tua perwalian dan pengampuan bagian yang ketiga dari sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan adalah hukum kekayaan yaitu keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaan atau mengatur mengenai hak dan kewajipan yang dapat dinilai dengan uang hukum kekayaan ini terbagi atas 2 bagian hukum kekayaan absolut berisi hak kebendaan yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan setiap orang bagian yang kedua dari hukum kekayaan hukum kekayaan relatif berisi hak perorangan yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu sedangkan bagian yang keempat dalam sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan mengatur mengenai hukum waris yang merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajipan di bidang hukum kekayaan dan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibatnya sistematika hukum perdata menurut pembagian dari kitab undang-undang hukum perdata terbagi atas 4 bagian atau 4 buku buku 1 mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga namun dengan telah diundangkannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka segala ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan sepanjang sudah diatur dalam undang-undang tersebut ketentuan perkawinan dalam KUH perdata tidak berlaku lagi buku 2 tentang benda namun semua ketentuan hukum yang mengatur mengenai bumi, tanah, air dan kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dinyatakan tidak berlaku lagi dalam kitab undang-undang hukum perdata begitu juga dengan semua ketentuan yang berkaitan dengan jaminan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dulu menggunakan ketentuan hipotik sebagaimana diatur dalam buku 2 kitab undang-undang hukum perdata dengan berlakunya undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi buku 2 tentang benda mengatur tentang waris buku 3 tentang perikatan mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk memberikan sesuatu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam ruang lingkup hukum kekayaan yang bersumber dari undang-undang maupun perjanjian buku 4 tentang pembuktian dendaluarsah mengatur tentang alat-alat bukti yang digunakan untuk menuntut dan mempertahankan hak-hak keperdataan seseorang di buka pengadilan juga mengatur tentang dendaluarsah atau masa jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan hak-hak keperdataan dalam slide ini kita bisa melihat perbandingan sistematika hukum perdata menurut doktrin atau ilmu pengetahuan dan menurut kitab undang-undang hukum perdata keberlakuan dan keberadaan hukum perdata di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari secara bangsa Indonesia sendiri sebelum kolonial Belanda datang ke Indonesia bangsa Indonesia yang pada saat itu terdiri dari kerajaan besar maupun kecil telah memiliki sistem hukumnya sendiri sistem hukum tersebut dikenal dengan hukum adat berupa hukum tidak tertulis dan memiliki karakter tersendiri di setiap daerah kerajaan yang tersebar di Indonesia namun di beberapa daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam berlaku hukum Islam seperti di Wajo dan Aceh ketika Belanda menginjakan kaki dan menjajah Indonesia keberlakuan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia masih tetap dipertahankan dapat kita lihat dalam politik hukum pemerintah kolonial Belanda yang tertuang dalam pasal 131 ini stas rekeling dengan ketentuan sebagai berikut hukum perdata hukum dagang hukum pidana hukum acara perdata hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang atau dikodifikasi yang kedua terhadap golongan Eropa harus diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda dalam hukum perdata dan penerapan asas konkordansinya yang ketiga bagi orang Indonesia asli dan timur asing ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diperlakukan apabila kebutuhan mereka menghendakinya yang keempat orang Indonesia asli dan timur asing diperbolehkan menundukan diri kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa baik sebagian maupun seluruhnya yang kelima hukum adat yang masih berlaku untuk orang Indonesia asli dan timur asing tetap berlaku sepanjang belum tertulis dalam undang-undang pemberlakuan ketentuan hukum Belanda di Indonesia tidaklah menghapus sistem hukum yang telah ada sebelumnya namun hal ini berkaitan dengan politik adu domba atau device ad emperor yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda untuk mengkotak-kotakan hukum dan golongan penduduk di Indonesia pada pasal 163 indisi touch regeling dan 109 regeling yang menyatakan bahwa dalam hubungan berlakunya BW di Indonesia penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan berikut golongan yang pertama adalah golongan Eropa golongan Eropa adalah orang-orang Belanda dan orang-orang yang berasal dari Eropa dan orang Jepang beserta keturunannya golongan yang kedua golongan Timur Asing golongan Timur Asing adalah golongan orang Tionghoa dan orang Asia lain termasuk pada India Pakistan dan lain-lain berlaku keuha perdata yang berkaitan dengan hukum kekayaan diatur dalam Statblad nomor 79 tahun 1855 dengan Statblad nomor 129 tahun 1917 bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku seluruh keuha perdata kecuali bagian 2 dan 3 titel keempat buku 1 keuha perdata mengenai upacara-upacara yang mendahului perkawinan untuk golongan Timur Asing Tionghoa tetap berlaku ketentuan tersebut di atas sedangkan golongan yang ketiga golongan Bumi Putra golongan Bumi Putra ini adalah orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku hukum adat sementara dalam hal dikehendaki golongan pribumi tersebut dapat menundukan diri kepada kitab undang-undang hukum perdata berdasarkan Statblad tahun 1917 nomor 12 selanjutnya kita akan melihat keadaan hukum perdata setelah kemerdekaan keadaan keadaan hukum perdata setelah saman kemerdekaan berdasarkan pasal 2 aturan peralihan yang menyebutkan semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini kemudian dipertegas lagi dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 ke tanggal 10 Oktober 1945 yang menyebutkan segala badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya undang-undang dasar masih tetap ada asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang dasar tersebut dengan demikian setelah Indonesia merdeka ketentuan hukum adat hukum Islam dan hukum perdata kitab undang-undang hukum perdata warai isan kolonial masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicaput oleh ketentuan yang baru namun ada beberapa tanggapan dari ahli dengan berlakunya ketentuan kitab undang-undang hukum perdata yang pertama dari Prof. Saharjo dimana beliau menanggapi bahwa pembentukan kitab undang-undang hukum perdata didasarkan kepada alam pikiran penjajah yang diskriminatif beliau menurunkan gagasan untuk menurunkan kitab undang-undang hukum perdata tidak lagi sebagai kitab undang-undang atau webbook tetapi hanyalah sebagai kumpulan hukum kebiasaan atau rehbook pendapat tersebut juga didukung oleh ketua makam agung Prof. Wiryuno Projodikoro dengan mengeluarkan surat edaran makam agung nomor tiga tahun 1963 dengan tidak berlakunya delapan pasal yang termuat dalam kitab undang-undang hukum perdata yaitu pasal 108 dan 110 yang mengatur mengenai seorang perempuan bersuami atau istri tidak cakep melakukan perbuatan hukum dan maju dalam sidang pengadilan pasal yang kedua pasal 284 ayat tiga dari kitab undang-undang hukum perdata dengan dihapuskannya pasal tersebut maka pengakuan anak keluar kawin oleh ayah tidak mengakibatkan putusnya hubungan perdata antara si anak dan ibunya kemudian pasal 238 pasal ini menghapus ketentuan untuk penagi hutang harus tidak huli dengan penagihan tertulis hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum adat kemudian pasal 1460 dengan dihapuskan ketentuan pasal ini maka resiko atas musnanya barang yang diperjanjikan untuk dijual tetap berada di tangan penjual kemudian pasal 1679 dengan dihapuskan ketentuan ini maka orang yang menyewakan dapat menghentikan penggunaan barang yang disewakan dengan meminta persetujuan orang yang menyewakan kemudian pasal 1602 ayat 1 dan 2 mengenai perjanjian perburuhan pasal tersebut mengandung unsur diskriminatif antara orang Eropa dan orang Indonesia dan yang terakhir pasal 1682 yang menghapuskan ketentuan dalam penghibahan tidak perlu lagi dilakukan melalui pembuatan akta notaris tidak dikenal dalam konsep hukum adat sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mahadi beliau mendukung gagasan itu tetapi tidak secara utuh karena beliau berpendapat pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak berlaku sebagai kitab undang-undang dalam satu ikatan kodifikasi tetapi apabila berdiri sendiri-sendiri tidak terikat dalam satu sistem kodifikasi pasal-pasal tersebut tetap sebagai undang-undang namun pendapat dari Dr. Matilda Sumampo beliau tidak sependapat dengan Prof. Saharjo dan Prof. Mahadi karena beliau tetap mengendaki tetap adanya kepastian hukum apabila kitab undang-undang hukum perdata dianggap sebagai kumpulan hukum kebiasaan maka akan terdapat keskosongan hukum yang menimbulkan ketidak pastian hukum sedangkan pendapat dari Prof. Subetti beliau beranggapan bahwa Surat Edaran Makam Agung tersebut tidak mempunyai kekuasaan hukum untuk mencabut pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata adalah kewenangan hakim untuk menafsirkan dan kemudian memutuskan apakah ketentuan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata yang dicabut oleh Surat Edaran Makam Agung tersebut masih tetap berlaku atau tidak sehingga jurisprudensi yang akan mengesampingkan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata tersebut demikianlah materi kita kali ini apabila dirasakan bermanfaat jangan lupa subscribe like dan apabila ada pertanyaan atau saran yang membangun mohon ditinggalkan dalam kolom komentar terima kasih atas perhatian sampai jumpa pada materi berikut